14 April 1912, malam yang gelap dipenuhi suara menyeramkan kapal logam raksasa yang terbagi dua. Kapal terbesar pada masa itu menabrak gunung es dalam pelayarannya. Titanic, salah satu kisah terbesar di abad ke-20 yang masih dibicarakan. Sisi kanan kapal raksasa ini menabrak gunung es. Pada pukul 11.40 malam, kecelakaan terjadi. Gunung es itu menyebabkan kerusakan cukup parah sampai setidaknya 5 kompartemen anti-air di lambung kapal mulai dipenuhi air. Awak kapal langsung menyelidiki untuk mengetahui apa mereka bisa melakukan sesuatu dan memperbaikinya. Mereka tidak bergantung pada siapapun, sendirian di kegelapan malam yang dingin, jauh dari daratan. Samudera Atlantik Utara, sekitar 644 km selatan Newfoundland, Kanada. Mereka butuh waktu untuk mencari cara menyelamatkan penumpang. Mereka memang memiliki waktu, tapi tidak cukup. Kalau kamu menonton filmnya, kamu tahu kapal itu tidak langsung tenggelam setelah kecelakaan. Prosesnya berlangsung 2 jam 40 menit. Tapi situasi itu berat. Ada 2.200 orang yang perlu ditangani, termasuk awak dan penumpang. Dan keadaan di kapal itu kacau. Kepala perancang kapal itu, Thomas Andrews, langsung sadar mereka akan tenggelam. Pada tengah malam, seluruh awak menyiapkan sekoci untuk diluncurkan. Mereka punya 20 sekoci dengan ruang hanya untuk 1.178 orang, yang hanya sedikit lebih dari 50% orang di kapal. Perempuan dan anak-anak diselamatkan lebih dulu. Awak kapal ikut untuk mendayung dan memandu sekoci. Keadaan dalam 2 jam ke depan perlahan memanas. Awak kapal bertugas membangunkan penumpang dan memperingatkan mereka bahwa hal buruk akan terjadi. Mereka ingin para penumpang cepat naik sekoci. Pukul 12 lewat 15 malam, beberapa awak kapal mengirimkan sinyal darurat. Kapal uap bernama Frankfurt adalah salah satu kapal pertama yang menerima pesan itu dan merespons. Tapi jarak mereka sekitar 315 km dari sana. Beberapa kapal lain juga mendapatkan pesan dan menawarkan bantuan. Sayangnya, mereka terlalu jauh. Pukul 12.20 malam, Carpathia dari Carnard Line mendapat sinyal darurat dari Titanic dan mengubah jalur. Jarak mereka 107 km pada saat itu. Mereka butuh lebih dari 3 jam untuk sampai ke sana. 20 menit kemudian, awak menurunkan sekoci pertama. Skoci itu hanya membawa 27 penumpang meski memiliki ruang untuk 65 orang. Banyak sekoci pertama diisi di bawah kapasitas. Awak kapal khawatir Dereknya tidak bisa menahan sekoci penuh. Banyak penumpang takut meninggalkan kapal. Mereka berpikir Titanic tidak bisa tenggelam dan sulit membayangkan peristiwa yang akan terjadi 1-2 jam kemudian. Para awak menembakkan suar darurat pertama dari 8 suar. Gagal. Tidak ada yang berada cukup dekat untuk membantu. Pukul 1.20, mereka menurunkan 10 sekoci. Sekoci ke-8 hanya diisi 28 orang. Salah satu penumpang di sekoci nomor 10 adalah Melvina Dean yang berumur 9 minggu. Nantinya, dia menjadi korban selamat terakhir yang hidup sampai tahun 2009 dan berumur 97 tahun. Sudah pukul 2 malam, hanya 3 sekoci lipat yang tersisa di kapal. Haluan kapal sudah tenggelam dan miring jauh di bawah permukaan. Orang-orang di sekitarnya sekarang bisa melihat baling-baling buritan ada di atas air. Para awak menurunkan sekoci lipat D dari atas ruang petugas dengan lebih dari 20 penumpang. Saat haluan kapal tenggelam, air menghempas sekoci A dari dek. 20 orang itu kesulitan karena sekoci mereka sebagian dipenuhi air. Saat para awak mencoba melepaskan sekoci lipat B, sekoci itu jatuh. Sebelum mereka sempat memperbaikinya, air menyapu sekoci itu dari kapal. 30 penumpang masih berhasil menyelamatkan diri di sekoci yang terbalik. Pukul 2 lewat 17, operator nirkabel kapal memutuskan mengirimkan satu panggilan darurat terakhir. Satu menit kemudian lampu di kapal padam. Titanic dan semua yang ada di atasnya berada dalam kegelapan. Haluan terus tenggelam dan buritan terangkat semakin tinggi di permukaan, sehingga memberi tekanan besar pada bagian tengah kapal. Suara mengerikan memenuhi malam itu. Titanic, kapal besar legendaris yang membuat banyak orang berharap dan antusias, patah menjadi dua di antara cerobong ketiga dan keempat. Laporan memperkirakan haluan butuh 6 menit untuk mencapai dasar laut. Buritan kembali ke air sebelum terangkat lagi ke posisi vertikal. Situasi ini bertahan sampai buritan menghilang ke dalam lautan. Pukul 2 lewat 20, buritan menahan udara di dalamnya, dan tekanan air menghancurkannya saat tenggelam. Buritan tenggelam sekitar 600 meter dari haluan. Orang-orang menganggap Titanic kapal tercepat di dunia. Mereka mengira kapal itu tidak bisa tenggelam, karena empat kompartemennya bisa banjir, tapi kemampuan mengapungnya tidak begitu terpengaruh. Titanic bermasalah sejak awal. Saat meninggalkan pelabuhan, kapal ini merapat beberapa meter ke kapal uap New York. Namun, Titanic berhasil lewat, sehingga semua penumpang di dek kapal menjadi lega. Titanic berlayar pada 10 April. Perjalanan pertamanya adalah melintasi rute Atlantik yang sangat kejam. Pada tanggal peluncuran, Titanic menjadi benda bergerak terbesar dalam sejarah manusia. Panjangnya 269 meter, lebarnya 28 meter. Tidak begitu besar jika dibandingkan kapal sekarang. Kapal pesiar terbesar di dunia sekarang adalah Symphony of the Seas dari Royal Caribbean, yang ukurannya kira-kira 5 kali ukuran Titanic. Jika kamu meletakkan kapal itu dalam posisi vertikal, tingginya hampir sama dengan Empire State Building, yaitu 381 meter tanpa antena. Tapi Titanic adalah daya tarik besar pada masa itu. Pada satu momen dalam perjalanan, mereka berhenti di Perancis, lalu berhenti di Irlandia. Begitu para penumpang terakhir naik, kapal besar itu menuju tujuan terakhir mereka, kota New York. Empat hari setelah memulai perjalanan, Titanic gagal berbelok dari gunung es besar. Cerita yang kita semua tahu. Hanya 700 orang selamat, kebanyakan perempuan dan anak-anak. Malam itu sangat dingin. Satu jam 20 menit setelah Titanic tenggelam ke dasar laut, para korban selama tidak yakin akan ada yang menyelamatkan mereka. Akhirnya, mereka melihat cahaya. Itu adalah Carpathia yang menghampiri mereka. Mereka menghampiri orang-orang di Skochi. Para awak membawa mereka naik dan menarik tangan penumpang lain dari air. Banyak kapal mencoba menghubungi Titanic beberapa jam setelah tenggelam. Pesan mereka tak pernah dijawab. Selanjutnya, saat ada investigasi tentang kejadian itu, mereka menemukan Californian dari Leyland Line berada 32 km dari sana saat Titanic tenggelam. Tapi para awak tidak mendengar sinyal darurat dari Titanic karena operator radio mereka sedang tidak bertugas. Negara-negara dari kedua sisi Atlantik terkejut dan ketakutan saat mendengar detail kejadian yang menimpa Titanic. Mereka membuat perubahan pada operasi kapal. Aturan yang membantu menghindari peristiwa seperti ini terulang. Mereka mengadakan Konvensi Internasional untuk Keselamatan Penumpang di Laut Pertama. Mereka menerapkan aturan setiap kapal memiliki ruang Skochi yang cukup untuk penumpang. Selain itu, latihan Skochi menjadi wajib. Mereka juga memutuskan mendirikan International Ice Patrol. Tugas utamanya memonitor gunung es di jalur kapal Atlantik Utara. Kapal juga harus mengawasi radio selama 24 jam. Titanic tidak dirakit sendirian. Karena ukuran kapal besar ini dan semua perlengkapan baru yang diperlukan, biayanya terlalu mahal untuk satu-satunya kapal. Jadi, tim merakit Titanic bersama dua kapal saudari. Dan keduanya memiliki hidup yang bersejarah. RMS Olympic lahir pertama. Kapal ini diluncurkan pada tahun 1910 dan selama setahun penuh menjadi kapal terbesar di dunia. Britannic adalah satu lagi kapal saudari Titanic yang berlayar sebentar sebelum berakhir di dasar laut juga. Tapi hanya Titanic yang menjadi legenda dan salah satu kisah paling menarik dalam sejarah modern.